Di Kampung Tipar, RTM 47 RW10, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi inilah pesta hajatan hitanan yang menu hidangannya telah membuat 25 warga mengalami keracunan usai menyantapnya. Peristiwa keracunan ini sebenarnya sama sekali tak pernah dibayangkan terjadi oleh tuan rumah pelaksana hajatan hitanan anaknya tersebut. Tuan rumah pelaksana hajatan sama sekali tak pernah menyangka jika menu makanan yang dihidangkannya berbuah bencana bagi para tamu yang menyantapnya. Tak hanya para tamu undangan saja tuan rumah beserta dua anggota keluarga besarnya pun turut mengalami keracunan. Tuan rumah beserta dua anggota keluarganya pun sempat dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan tersebut. Saya ada lima anggota keluarga yang merasakan gejala itu dua. Yang tiga lagi alhamdulillah enggak padahal yang tiga juga sama. Makan seperti saya dan alhamdulillah saat ini sebetulnya hari Selasa juga kita sudah bisa aktivitas kembali karena gejala itu yang agak munculnya itu dari Senin, dari Pasca itu. Dan itu sama seperti gejala umumnya ketika kita memiliki penyakit ataupun kelainan ketika buang air besar saja. Terkait kejadian tersebut pihak Polsek Cisaat yang menangani kasus ini pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang terdiri dari tamu undangan dan pihak tuan rumah. Untuk mengetahui dengan jelas penyebab dari keracunan tersebut jejaran kepolisian dari Polsek Cisaat pun langsung mengamankan sejumlah sampel makanan yang dihidangkan saat pesta hajatan hitanan berlangsung. Jadi dari pihak kepolisian, memeriksa saksi-saksi, juga tuan rumah yang pada saat itu melaksanakan hitanan. Untuk sampel sendiri sudah diserahkan kepada puskesmas, yaitu bisnis kesehatan, juga pihak kepolisian dari Dajinapes. Jadi tinggal menunggu hasil. Peristiwa keracunan masal ini terjadi setelah mereka menghadiri acara hitanan yang berlangsung di Kampung Tipar, Desa Cibolang Kaler, Kecematan Cisaat pada hari Minggu 16 Mei 2021. Dari Kecematan Cisaat, Kabupaten Sukabumi Iqbal Bakar melaporkan.